Di hadapan pejabat dia ngomong begini, di hadapan rakyat dia ngomong begini, nih orang perlu diawasi sama rakyat Batam, nih salah satu nih penyebabnya nih ya, dia bilang Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tatmira, waktul hum badada, wala tuhadir minhum ahada, ya kawiyya matim ya munpaqim, amin ya rabbal atas Allah wasmat, Allah wasmat Baju toko habai putih, presen Algodhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back, selamat datang lagi di channel Babaldu, bersama gue Babaldu, youtuber ayat biasa yang tetap santu, sebar sehat dan jangan kembang upi, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin, shalatu wassalamu ala sadi'il muslim Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit penghapus dosa Penampah pahala sakit yang insya Allah Disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Oke guys konten kita Sekarang masih tentang rempang Banyak disebut tentang Kepala BP Batam Atau wali kota Batam Satu jabatan Nah kemarin dia itu sempat menemui pendemo Dan ada pernyataannya seperti ini guys Kita dengerin sama-sama Bismillahirrahmanirrahim 2004 sudah ada MOU Antara BP Batam, BP Batam Dan PT MEC Dan hari ini Perjajat itu dipujukan kepada kita Beneran 2004 Berita yang tadi Baru itu Para BP Batam Bahwa mereka akan investasi kembali Artinya Saya meneruskan Apa yang telah disepakati Pada tahun 2004 Aduh Bukul BPB kita terusin Dan saya dipanggil ke pusat Waktu ini adalah Kebijakan dari pusat sampai ke daerah Kebijakan pusat sampai ke daerah Seluas yang disampaikan oleh Adik Pian Nadi Gue ngeliat orang ini Guys, lu percaya apa kagak? Kalau gue kagak Ya tadi berita yang kita baca Dari Solidaritas Solidaritas Rempang Itu gak begini ceritanya ya Kita sudah dipanggil berapa kali ke Jakarta Ini adalah kebijakan pusat sampai ke daerah Makanya kami dipanggil ke Mengko Perekonomian Mengko Marfos BKPM dan Mengko Pelhutkam Bukan berarti kita tidak terjuangkan Kita memperjuangkan kita punya wewenang yang terbatas Karena kita daerah adalah perpencantakan pemerintah pusat yang harus kita lakukan Tapi permintaan kita tentu dia tidak hampir nyusahkan Bapak Ibu sekalian Perjuangan ini belum usai Karena batasnya juga tidak tahu hutan lindung di mana Tinggal Bapak Ibu di mana ini yang merverifikasi Setelah ini selesai kita akan kembali ke Jakarta Akan kita jelasin permasalahan sebenarnya Bahwa permintaan Bapak Ibu ada 16 kabung tua Yang minta dikeluarkan daripada mengembangkan investasi Ini yang mau kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian Saya masih belum dapat satu keputusan dari pusat tentang penggantian ini Makasih tidak ketemu dengan Bapak Ibu sekalian Makanya hari ini saya terima kasih banyak bisa ketemu Bapak Ibu sekalian Tentu kalau kita ingin mendudukkan masalah ini Tidak hanya kita sendiri Tentu dari perwakilan Bapak Ibu akan kita libatkan Supaya nanti Bapak Ibu tahu Permasalahan kondisi yang ada Baik di daerah atau di pusat Bapak Ibu sekalian Dan kepada piang dan adik-adik sekalian silahkan aja Kalian menunjuk siapa saja Kita bisa duduk dan kita bisa keberangkat Dan kita akan jelesaikan dan kita akan menjelaskan Untuk Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan kepada Yang pertama pasti Bapak mengkomperekonomian Karena ia membawa BP Batak Yang kedua pasti ketemu dengan Bapak Bahlil Karena sebagai Menteri Investasi Ketiga pasti ketemu dengan Bapak Menkopol Hudkam Karena sebagai penang jawab keamanan Di Republik Indonesia ini Jadi semua sebetulnya belum usai Bapak Ibu sekalian Karena diprovokasi diisukan Terubahnya sehingga susah untuk kita bicara Maka hari ini Bapak Ibu datang saya sampai terima kasih Mudah-mudahan kedatangan ini akan membuat sesuatu yang baik Buat Bapak dan Ibu sekalian Diprovokasi Ya Pak ya Ini kalau gue yang komentar Gak enak Pak Ya disini ada aliansi pemuda Melayu Ngomongin tentang elu Pak Ya gue percaya rakyat Kalau udah pejabat nih ya Bacanya 2004 dia bilang Investasi 2004 Nih ya Lihat dari akun Andika Underscore Bertanjak Ya aliansi pemuda Melayu Lihat nih video Kita simak sama-sama Itu yang ngomong dia juga tuh Di depan pejabat Ngomongnya lain Di depan rakyat ngomongnya gimana nih Tidak clear Bentar 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 ya Kenapa kok nyalahin Pemerintahan terdahulu gitu loh Disini jelas loh Dia ngakuin sendiri Bahwa dirinya sendirilah yang Mengizinkan Eco City itu Udah gitu kenapa gitu loh Saat demo kemarin Omongannya berubah lagi gitu Bahwa perjanjian 2004 itu Nggak clear Si Rambe ini Menyalahkan nyat kadir lah Yang membuat kegaduhan ini gengs Karena ini Saya tidak membela lah Karena memang Pak Haji Rudin Wali kota Batang sekarang Kan terdampak jadinya Beginilah gengs Contoh para pemimpin Yang ada di Batam Yang tak mau disalahkan Saat diprotes Giliran kinerjanya emang Tidak bagus Justru malah buang badan Menyalahkan pemimpin terdahulu Ditambah lagi ucapan Kepala BB Batam ini gengs Dengan bangganya Menyebut dirinya sendirilah Yang memberikan izin Rempang Eco City Dan satu lagi Yang jadi sorotan gengs Camat Galang Juga ikut-ikutan Ngebela bosnya Dengan jelas menyalahkan nyat kadir Bilang kalau Rudy itu Hanyalah korban Katanya Seru nih gengs Langsung aja kita Gas Sekarang giliran Camat Galang Yaitu si Rambe Yang menjadi sasaran masyarakat Karena ikut-ikutan Syarat nama nyat kadir Wali kota Batam Periode 2001-2005 Si Rambe ini Menyalahkan nyat kadir lah Yang membuat kegaduhan ini gengs Nah di video Rambe Yang lagi viral saat ini Kalau kalian perhatikan Ada nampak keanehan gengs Apa itu Coba kalian lihat gelagatnya Si Rambe ini Kayak gak nyaman ya Saat warga itu Ngevideoin Dan ternyata bener Videonya viral Dan bikin masyarakat itu Tambah panas gengs Karena apa yang disampaikan Si Rambe ini gengs Itu sama Apa yang diucapkan Kepala BP Batam Dua hari sebelumnya Bedanya si Rambe ini Nyebut nama ya Kalau menurut gue ya Mungkin Si Camat Galang ini Dapat utusan dari Bosnya Untuk menegaskan lagi Ke masyarakat rempang Bahwa yang salah Adalah pemimpin terdahulu Bukan Rudy Iya gak sih gengs Coba kita lihat videonya ya Assalamualaikum Yay Kau rekam buka nggak ya gitu Kau rekam Kau tak koko bohong Perodih bohong kami Kami nak pergi di rumah susun Siapkan diurkankan Mantap lah itu pak Udah mantap itu pak Udah ngomong Udah habis corona pak Atau saya di sini lah ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perkenalkan Nama saya Camat Galang Nama saya Bapak Ibu kegiatan kita hari ini yang mau saya sampai ketenang dulu Sesuai dengan apa yang kita rasakan pada hari ini Bahwa terdampak daripada tahun 2024 Yang ditandatangani oleh wali kota Pak Bapak Nyad Qadir Berdampak pada hari ini Kalian lihat gengs Ini baru satu contoh Seorang sarjana ekonomi loh Dikoreksi oleh warga Yang mungkin cuma lulusan SMA Aduh kacau ini Hari ini Mau saya sampaikan kepada Bapak Karena ini saya tidak membelalah Karena memang Pak Haji Rudy Wali kota Batam sekarang kan terdampak jadinya Oleh karena itu Terbawa lagi kita-kita semua pada hari ini Jadi oleh karena saya berharap kepada Bapak Saya sampaikan Apakah Sekarang nih Saya sampaikan Bapak wali kota mau turun ke Kabung Bapak Mungkin tidak Tidak mungkin Pak Tidak mau Pak Jelas ya gengs Apa yang dikatakan Camat Galang ini Mau ketawa Tapi takut dosa Kadang gak sadar diri Buang badan seolah-olah Hanyalah korban Ya gimana ya gengs Kalau lempar tanggung jawab gini Pelin-pelan banget lah Kepala B.B. Batam ini ya Yang benar mana sebenarnya Kemarin dia seperti menyalahkan nyat kadir Tapi herannya gengs Kadang juga dia ngaku Bahwa dialah yang memberikan izin ke PT. Meg Dan videonya juga udah beredar Saat kepala B.B. Batam ini gengs Dengan bangganya Menyebut dirinya sendirilah Yang memberikan izin Rempang Eco City Dia mengatakan gini gengs Pulau Rempang akan kita izinkan Untuk dan Sudah saya izinkan Suratnya sudah keluar semua Untuk dikembangkan menjadi Satu kawasan industri Eksklusif Eco City Kita beri nama Itu katanya gengs Kocak gak sih Pengurangan akan kita Izinkan untuk Dan sudah saya izinkan Untuk dikembangkan menjadi Satu kawasan industri Eksklusif Bapak Ibu saya Dipikir mungkin masyarakat Gak bakalan protes kali ya Makanya dia pede-pede aja gitu Giliran sekarang diprotes Malah nyalahin orang lain Gimana gak plin-plan gengs Ini keluar dari mulutnya sendiri Katanya gini gengs Lahan itu diberikan tahun 2004 Oleh kepala BB Batam dan Wali kota Waktu itu Yaitu Pak Ismet Abdullah Sebagai kepala BB Batam Dan wali kotanya Nyat Kadir Dari 2004 Itu gak clear Kemarin 2023 Di era Di era wali kota dan BB Batam Menjadi satu Itu kata Rudy gengs Dan itu di ucapkan Baru sebulan yang lalu Di acara pameran Perkapalan Ya kalian liat lah Dengan jelas Dia beberkan itu ya Bahwa perjanjian 2004 itu Gak clear Nah di clearkannya itu Tahun 2023 Yaitu ya dengan Rudy ini gitu loh Jadi kenapa kok nyalahin Pemerintahan terdahulu gitu loh Disini jelas loh Dia ngakuin sendiri Bahwa dirinya sendiri lah Yang mengizinkan Eco City itu Parah sih ya Udah gitu Kenapa gitu loh Saat demo kemarin Omongannya berubah lagi gitu loh Ya kalian bisa nilai sendiri lah gengs Gimana cara penguasa Membodohi para rakyat Ya mungkin ini aja Untuk pembahasan video kali ini Sepertinya kita lanjut Di kolom komentar ya Thanks buat temen-temen yang udah mampir Jangan lupa share sebanyak-banyaknya Semoga bermanfaat Like, comment, dan subscribe Kalau kalian suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ini dari Andiga bertanjak Dia udah nunjukin ya Si Rudy ini Nah dia dimana ya Nah ini disini ya Nah tuh Ya si Rudy ini Di hadapan pejabat Dia ngomong begini Di hadapan rakyat Dia ngomong begini Ini orang perlu diawasi Sama rakyat Batam Nih Salah satu nih Penyebabnya nih ya Dia bilang disini Bahwasannya dari 2004 Gak clear Kepala BP Batamnya Dabat bacut lu lain Depan rakyat bacut lu lain Kalian bisa nilai sendiri deh guys Seperti ini Buat Andika bertanya Anda skor bertanjak Buat Andika semangat Kita tetap akan berjuang sama-sama Kita viralin ini guys Share ya guys Share sebanyak-banyaknya Itu aja dari gue Gue minta maaf Kalau ada salah Sampai jumpa di konten gue berikutnya Wabillahi taufiq walidayah Waratullah walinayah Walakuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya gak sih Ini salah satu biang kayaknya nih Bismillahirrahmanirrahim guys Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Jabodetabek Bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini karena gue Paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyoba Ini dia tuh Kayak crunchy-crunchy gitu Depannya tuh Hmm Ini tau Kerenyes di depannya Terus di dalamnya empuk Hmm Ya Allah Udah ya gak usah lama-lama Kalau kepengen langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue akan cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Ini Nanti datanya itu 35 ribu Kalau gak salah Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Alhamdulillah Gue lagi di Jember Dan gue dapat produsen Golden Pro MHA V2 Ini guys Bahan-bahannya itu Di dalamnya ada jintan hitam Ada brotowali Ada sambiloto Ada jahe Pegagan Ada madu hitam Ada propolis Dan probiotik Dan ini alhamdulillah Gue udah Berapa hari ya Empat hari gue nyoba ini Ini langsung aja Dia madunya madu hitam ya Ya bukan madu bini Bukan madu hitam Ini untuk obat Dan untuk imunitas tubuh Alhamdulillah Kemarin gue Badan-badan gak enak Gue pakai sehari Tiga kali nih Produk Cuman ditetesin Di bawah lidah Kayak begini Jangan lupa Bismillah Bismillah Sama suara wat Udah begitu aja Sehari tiga kali Kalian langsung hubungi Nomor yang tertera Di bawah ini Ini Insya Allah Bisa membuat Badan kita Tahan terhadap Sebegala macam Infeksi dari luar Untuk imunitas tubuh Udah gitu aja Langsung pesen ya Ini nomornya